Intro Dalam sejarah Kristen dan Alkitab disebutkan bahwa Yesus memiliki 12 murid Murid-murid ini adalah pengikut setia yang selalu dekat dengannya dalam melakukan pengajaran tentang ajaran kasih, keselamatan dan kerajaan surga Sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan amanat agung untuk melayani dan menyiarkan kabar keselamatan ke seluruh dunia Sepeninggal Yesus, murid-murid mewartakan kabar keselamatan Dalam mewartakan Injil, iman mereka diuji sampai mereka harus rela dianiaya sampai akhir hidup mereka Kisah kematian murid-murid Yesus pun berakhir dengan tragis Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan tanda lonceng Agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya, tidak usah takut, karena subscribe itu gratis Berikut kami rangkum akhir hidup 12 murid Yesus versi Victor Victory Channel Selamat menyaksikan 1. Simon Petrus Petrus memiliki nama asli yaitu Simon Kata Petrus ditambahkan kemudian oleh Tuhan Yesus Simon Petrus dilahirkan di Bethsaida Saudara kandungnya adalah Andreas Simon Petrus, Jakobus, dan Yohanis termasuk murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus Petrus pernah mengingkari Yesus sebanyak tiga kali Simon Petrus menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula Dalam kurun waktu yang cukup lama, ia berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan jemaat atau gereja mula-mula Kisah yang dimiliki tentang kematian Petrus berasal dari penulis Kristen awal yaitu Hegesippus Hegesippus menulis bahwa Kaiser Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus Ketika murid-murid lain mendengar hal itu, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota Roma dan ia pun melakukannya Namun ketika Petrus sampai di pintu gerbang kota, ia mendapat penglihatan bahwa Kristus berjalan ke arahnya Petrus menjatuhkan diri lalu bertelut dan berkata Tuhan, engkau mau pergi kemana? Kristus menjawab Saya datang untuk diselitkan lagi Petrus tahu bahwa ini adalah tanda untuk menderita dan mati bagi Yesus dan memuliakan Allah Jadi ia kembali ke kota, lalu menyerahkan diri dan dibawa ke tempat ke martiran Ia dibunuh dengan cara diselitkan secara terbalik dengan posisi kepala di bawah Ia meminta agar diselitkan dengan posisi terbalik Karena ia memandang dirinya tidak layak untuk diselitkan dalam posisi yang sama dengan Tuhan Yesus Ia mati sebagai martir di kota Roma atas perintah Kaiser Nero antara tahun 64-67 Masehi 2. Andreas Andreas merupakan saudara dari Petrus Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Andreas adalah murid Yohanis Pembaptis Andreas dan Simon Petrus termasuk murid-murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Sejarah dan juga tradisi gereja mula-mula mencatat bahwa Andreas memberitakan Injil sampai di Rusia Selatan dan Semenanjung Balkan Andreas memberitakan Injil kepada banyak bangsa Asia dan menjadi martir di Patras, Yunani Sebelum meninggal, ia disiksa dengan hukum cambuk oleh tujuh tentara dan diikat di sebuah salib Dengan cara demikian, mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya Perkataan yang terkenal yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal dunia adalah Ternyata keinginan saya bisa terkabul Dimana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus Bahkan pada saat disalib seperti itu Ia dan Rasul Lukas tiada henti-hentinya berkotbah sejak dua hari sebelum ajalnya tiba Andreas mati disalib seperti Petrus Tetapi dengan salib berbentuk X yang kemudian dikenal sebagai salib Santo Andreas Simbol X ini akhirnya menjadi lambang bendera Skotlandia Jakobus ini mempunyai adik yaitu Yohanes yang juga merupakan salah satu murid Yesus Mereka berdua juga adalah saudara sepupu dari Yesus Orang tua mereka adalah Sebedius dan Salome Ia bersama Yohanes dan juga Simon Petrus menjadi murid paling dekat dengan Tuhan Yesus Jakobus anak Sebedius ini adalah murid pertama yang menjadi martir dari antara 12 murid Ia dihukum mati sekitar tahun 44 Masehi atas perintah Raja Herodes Agripa I dari Judea Kemartirannya menjadi pengenapan dari hal yang dikatakan Yesus tentang ia dan saudaranya Yohanes Dalam Markus 10 ayat 39 Seorang penulis Clemens Alexandrinus Menulis bahwa ketika Jakobus dibawa menuju tempat eksekusinya Kiberaniannya yang luar biasa menimbulkan kisahnya mendalam pada orang yang menangkapnya Sehingga orang tersebut jatuh berteluti di depan Jakobus Diminta ampun kepadanya dan mengaku bahwa ia adalah pengikut Yesus Ia berkata bahwa Jakobus jangan mati sendiri Ibatnya mereka berdua dipenggal kepalanya oleh perintah Herodes 4. Yohanes Yohanes artinya Tuhan Allah adalah berkat atau berkat dari Tuhan Allah Yohanes adalah anak bungsu dari pasangan Sebedius dan Salome Bersama dengan Jakobus kakaknya Ia mendapat gilar anak-anak Puan Erges atau anak-anak Guru dari Yesus Ia adalah murid yang dikasihi Yesus karena kerendaan hatinya Yohanes adalah satu-satunya murid yang menemani Yesus sampai ke Bukit Golgota Tempat Yesus disalibkan Yohanes dikenal juga sebagai penulis Injil Yohanes Yohanes pernah digoreng hidup-hidup pada kuali minyak yang mendidih di Roma Akan tetapi menurut sejarah Yohanes berhasil selamat dan tidak mengalami luka-luka sedikitpun karena mujizat ajaib dari Tuhan Setelah itu, Yohanes dibuang dan diasingkan ke pulau asing yaitu Pulau Patmos Pulau Patmos adalah pulau di mana Yohanes banyak mendapatkan wahyu tentang kedatangan Kristus yang kedua dan akhir zaman dalam kitab wahyu Setelah pulang dari pembuangan di Pulau Patmos Yohanes tetap melayani dan memimpin jemaat sampai masa tua Yohanes adalah murid yang paling lama hidup Tradisi mengatakan bahwa ia akhirnya mati dibunuh di Ephesus pada masa pemerintahan Kaisar Traianus pada awal abad 2 Masih 5. Matthius Matthius adalah orang Galilea yang lahir di Kapernau Ayahnya bernama Alfeus dan ibunya adalah Maria Tetapi bukan Maria, ibu Yesus Nama asli sebelum panggilan Tuhan Yesus kepadanya adalah Lewi Ia lebih dikenal dengan nama Matthius Sebelum mengikuti Yesus, Matthius adalah pemungu cukai atau pemungu pajak Ia tidak disukai oleh orang Yahudi karena pekerjaannya Sehingga Matthius disamakan dengan orang-orang berdosa Padahal keluarga Matthius adalah pemeluk Yudaisme Atau agama Yahudi yang taat dan fanatik Matthius melakukan pekerjaan pelayanan dan pekabaran Injil di Afrika yaitu Etiopia Matthius menulis Injil yang khusus ditujukan kepada orang-orang Yahudi Hasil catatannya tersebut adalah Injil Matthius Matthius adalah salah satu murid Yesus yang sering mencatat semua perkataan-perkataan Yesus ketika masih hidup Menurut sejarah, Matthius disiksa Kemudian dibunuh menggunakan pedang di daerah Etiopia Nomor 6, Filipus Filipus lahir di Bethsaida Berasal dari kota yang sama dengan Petrus dan Andreas Sebuah kota kecil di Galilea Filipus merupakan murid Yesus yang banyak dikisahkan dalam Injil Yohanis Filipus adalah murid yang bertanya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang Ia bertanya bagaimana bisa memberi makan orang sebanyak itu Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan setelah Filipus menerima karunia roh kudus Filipus melakukan pelayanan pemberitaan Injil di Asia Kecil Sekarang wilayah Turki Filipus dihukum cambuk dan dipenjara Kemudian disalibkan di Hierapolis Pridia Kisah kematiannya sama dengan yang dialami oleh Petrus Yaitu disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala ke bawah Tetapi Matthius terus berkotbah sampai mati Filipus martir tepat setelah 10 tahun kematian Jakobus Pada tahun 54 Masih 7. Bartolomeus atau Nathaniel Bartolomeus berasal dari Kana di Galilea Dilipuslah yang membawa atau memperkenalkan Bartolomeus kepada Tuhan Yesus Ia lebih dikenal sebagai Nathaniel Ia menjadi misionaris di Asia Antara lain ia memberikan kesaksian di Turki Menurut tradisi sejarah gereja Bartolomeus melayani di Mesopotamia, Likwania, dan Armenia Kemudian Bartolomeus menerjemahkan Injil Matthius di dalam bahasa India Timur Dan mengajarkannya di negara itu Sejarah mencatat bahwa Bartolomeus membuat Raja Armenia yaitu Polimus Menjadi Kristen Sehingga Astiages, saudara Polimus itu menangkap Bartolomeus Bartolomeus tewas di Armenia setelah mendapat hukuman pukulan cambuk Yang sedemikian kejamnya Sehingga semua kulitnya menjadi hancur terlepas Seperti dikuliti hidup-hidup lalu disalibkan terbalik 8. Thomas Thomas artinya kembar Warga gereja mula-mula menyapa Thomas dengan sebutan Didymos atau Didymos Thomas awalnya adalah murid yang ragu akan kebangkitan Yesus Ia berkata bahwa tidak akan percaya bahwa Yesus telah bangkit Sebelum mencucukan jarinya ke dalam tangan dan lapung Yesus yang berlubah Ia menjadi perintis pegabaran Injil di kerajaan Partia dan Persia Dialah rasul yang pertama kali membawa berita Injil ke India pada tahun 52 Mesehi Khususnya di Malabar dan Trafancore, India Selatan Sehingga lahir gereja Martoma yang berkebang hingga sekarang Gereja ini akhirnya menghasilkan pemberita Injil Yang membawa Injil ke Indonesia pada abad K4 di Barus, Pante Barat, Sumatera Utara Di Kalamina India, ia disisa dan dieksekusi dengan cara ditusuk dengan tomba 9. Jakobus anak Alfeus Ia disebut anak Alfeus untuk membedakan dengan Jakobus anak Sebedeus, saudara Yohanes Jakobus dan Matthius merupakan anak dari Alfeus dan Maria Ia dikenal sebagai Jakobus muda dalam Injil Markus Ia disebut Jakobus muda atau Jakobus kecil Karena postur tubuhnya kecil atau usianya yang lebih muda dari Jakobus anak Sebedeus, saudara Yohanes Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Jakobus anak Alfeus bekerja sebagai seorang pemungu cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak Tanpa paksaan kepada rakyat maupun para pedagang Jakobus anak Alfeus mengingin jili sampai di Spanyol, Inggris, dan Irlandia Dan kemudian kembali ke Yerusalem, Jakobus mati terbunuh di Persia 10. Judas atau Thaddeus Thaddeus adalah murid Tuhan Yesus yang memiliki tiga nama sekaligus Yaitu Thaddeus, Lebeus, dan Judas Judas ini berbeda dengan Judas Iskariot Thaddeus melakukan pelayanan pegabaran Injil di Syria atau Syria Tepatnya di Edesa Di kemudian hari setelah kejatuhan Yerusalem, Edesa menjadi pusat kekristianan dan perkembangan gereja mula-mula Thaddeus dan sebagian murid-muridnya ditangkap di Skarfaskar, Syria Dan dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu sampai mati 11. Simon Orang Selot Simon Orang Selot atau Simon Orang Kanani Selot adalah suku atau kelompok pemberontak terhadap pemerintah Romawi Kanani berasal dari kata kana yang berarti orang yang sangat rajin, giat, dan sangat bersemangat Simon Orang Selot juga ditempa dan dididik oleh Judas dari Gamala di Galilea Simon Orang Selot menjadi penginjil di Mesir Kemudian di Inggris, kemudian kembali ke Mesir Setelah penginjilan di Mesir, Simon Orang Selot bergabung dengan Thaddeus di Syria dan Persia Simon Orang Selot dan Thaddeus sama-sama disiksa, dirajam batu, digergaji, dan kemudian dibunuh dengan pedang di Persia 12. Judas Iskariot Judas anak dari Simon Iskariot Judas Iskariot adalah Judas yang berasal dari Karyot Dalam naftar para murid, Judas selalu disebutkan atau dicantumkan paling akhir karena ia mengkhianati Yesus Setelah menjadi murid Tuhan Yesus, Judas bertugas sebagai pemegang kas keuangan Judas satu-satunya murid Tuhan Yesus yang mati tidak menjadi martir Ia gantung diri karena penyesalannya menjual Tuhan Yesus kepada pokok agama Yahudi Judas mati gantung diri dengan sebuah tali di pohon karena frustasi Disebutkan bahwa tali tersebut putus dan perutnya terbela Tempat Judas meninggal adalah tanah yang ia beli dari hasil menjual Yesus Yang disebut Hakaldama atau Tanah Darah 13. Matthias Matthias adalah pengganti dari Judas Iskariot Untuk mempertahankan jumlah 12 sesuai dengan ke-12 suku Israel Matthias terpilih berdasarkan undian atau mungkin juga atas dasar suara yang diberikan oleh para rasul Beberapa sumber mengatakan bahwa Matthias adalah salah satu dari 70 murid lainnya dalam kitab Lukas 10 ayat 1 Tradisi menyebutkan bahwa Matthias mati di Yusolem dengan cara dihukum rajal Lalu dipenggal atau dipancung kepalanya karena kesetiaannya untuk tidak mengingkari iman Nah bagaimana menurut kalian? Sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa untuk sebuah keyakinan bukan? Tanpa mereka mungkin kita tidak mengenal Alkitab dan Yesus Mereka telah berjuang dalam mempertahankan kebenaran Injil walau harus kehilangan nyawa Jika kamu suka silahkan like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton